STM Indonesia untuk menghadapi revolusi industri 4.0 tentunya harus segera berbenah Karena apa? STM Indonesia untuk menghadapi revolusi industri 4.0 tentunya harus segera berbenah Karena apa? Ketika Anda tidak berbenah maka Anda akan ketinggalan Nah, tetapi di sini bukan hanya PR kita ini juga PR pemerintah ini juga PR industri ini juga PR community apa yang biasa saya sebut sebagai Quadruple Helix jadi ini butuh penyelesaian antar lini tidak hanya lini pemerintah saja tidak hanya kita saja tapi juga semuanya semuanya melakukan pemberdahan dari sisi pemerintah itu harus segera lebih proaktif menggunakan anggarannya untuk ketenagaan kerjaan sebagai contoh dari Sabang sampai Morochi kita melihat total STAFF yang ditempatkan pada balatan kerja itu cuma 1.200 orang coba kita bandingkan dengan Jerman mereka punya 133.000 orang yang ditempatkan sebagai STAFF untuk balai latihan kerja di Indonesia sebagai seorang pencari kerja misalnya orang yang ingin meningkatkan kapasitas saya ketika saya masuk ke BLK saya tanda tangan tapi tidak ada orangnya itulah yang terjadi nah itulah yang segera harus dibenahi yang kedua adalah masalah kurikulum bagaimana kurikulum kita tercerabut dari kepentingan industri berbeda sama sekali distinct ada di coupling kurikulum dengan kepentingan industri sebagai contoh kalau kita lihat mayoritas penghuni BLK adalah lulusan SMK nah apa yang terjadi di SMK ini apa yang diajarkan oleh SMK kepada murid-muridnya kenapa mereka menjadi penghuni paling banyak BLK padahal mereka seharusnya orang-orang yang dipersiapkan langsung bisa compatible dengan kebutuhan industri kita bisa melihat Taiwan ketika kemudian industri yang terkoneksi dengan sistem pendidikan kita juga bisa melihat Korea kita juga bisa melihat negara-negara maju yang lainnya yang mana kurikulum dengan industri yang sangat terkoneksi sehingga kepentingan industri akan sangat didukung oleh kemajuan kurikulum pemberdayaan mahasiswa pemberdayaan politeknik pemberdayaan SMK sayangnya kita di sini melihat SMK politeknik sebagai warga negara kelas 2 semuanya ber bondong-bondong masuk universitas padahal kalau kita lihat di Jerman di Perancis politeknik adalah lulusan politeknik adalah lulusan-lulusan elit yang setara dengan universitas nah paradigma ini yang harus kita ubah bagaimana orang-orang itu harus segera compatible dengan kebutuhan industri kalau kita melihat di Indonesia lulusan kampus lulusan universitas universitas Indonesia ya apalagi kamu yang lain kita bisa melihat lulusan lulusan Indonesia bukan orang-orang yang siap kerja tapi siap di training lagi bukan siap kerja tapi siap di training lagi nah ini kan betapa waste of money bagi perusahaan-perusahaan itu menghambur-hamburkan uang untuk kemudian melakukan pelatihan-pelatihan yang seharusnya ini diberikan di level universitas begitu juga dengan kita bicara mengenai pemberdayaan komunitas nah ini yang selama ini abai dilakukan nah maka ketika kita berbicara tadi quadruple hacks industri kampus community dan juga pemerintah sering berkolaborasi nah dengan demikian kita bisa kemudian memanfaatkan bisa memainstream kita bisa berselancar dengan ombak besar revolusi industri 4.0 selamat menikmati